Kawanan Begal di Serpong, Tangerang Selatan mengambil paksa motor yang tengah dikendarai seorang pria. Begal itu berpura-pura menuduh korban menunggak kredit motor, padahal kendaraan itu dibeli lunas. Aksi pembegalan terjadi di jalan Boulevard Geraha Raya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu pagi. Korban yang tengah berkendara dipepet oleh enam orang yang juga berkendara motor. Para pria itu memukuli korban dan merampas sepeda motornya. Ironis, meski berusaha meminta tolong pada warga di sekitar tempat kejadian, namun tak ada satu orang pun yang menolong korban. Para pria itu memaksa korban menyerahkan motornya dengan alasan menunggak pembayaran kredit motor, padahal korban membeli kendaraan itu secara lunas. Saya membeli motor itu dengan harga cash, tidak kredit, jadi setahu saya saya tidak ada urusan dengan leasing. Dan tiba-tiba kunci saya dicabut, lalu mereka memainkan kekerasan. Saya dipukulin, terus motor saya diambil, lalu dibawa kabur. Terima kasih telah menonton!